Indonesia akan memegang presidensi G20 tahun 2022 selama satu tahun ke depan. Setiap tahunnya para negara anggota bergilir menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan pertemuan G20. Indonesia telah ditetapkan sebagai negara penyelenggara melalui KTT G20 di Riyadh Arab Saudi pada 22 November tahun 2020. Serat terima presidensi G20 dari Italia kepada Indonesia akan dilaksanakan pada KTT G20 atau G20 Leader Summit di Roma, Italia pada tanggal 30-31 Oktober 2021 ini. Ini merupakan kali pertama Indonesia terpilih sebagai presidensi G20 sejak dibentuknya G20 pada tahun 1999. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia, Maka telah ditetapkan yang antara lain, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua 1 Bidang Serpatrek, Menteri Luar Negeri sebagai Ketua 2 Bidang Serpatrek, Menteri Keuangan sebagai Ketua 1 Bidang Finance Track, Gubernur Bank Indonesia sebagai Ketua 2 Bidang Finance Track, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara, dan Menkom Info sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Media. Terima kasih telah menonton!